Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Youtuber Saya akan sering sedikit mengenai informasi terbaru Ya mungkin ini menurut saya Baru, saya baru tahu Jadi ternyata sekarang Dinas kependudukan dan catatan sipil Sudah menerapkan sistem online Untuk pengajuan pembuatan Kartu identitas anak Kemudian Kartu keluarga Dan kartu keluarganya sekarang pakai Kode bar atau barcode Dan juga Akte kelahiran Jadi Saya hanya sering mengenai Tiga item ini karena ini kebetulan Yang sudah saya lakukan Jadi caranya menghubungi Nomor kontak Dinas Kependudukan dan catatan sipil disini Nomornya disini Kemudian setelah kita Menghubungi nomor tersebut Kita tinggal menanyakan Maksud dan tujuan, jadi kita misalnya Membuatnya, kita tanyakan disitu Assalamualaikum misalnya Atau selamat siang Saya mau Mengajukan pembuatan KIA Saratnya apa saja nanti akan ada Balasan dari Dinas kependudukan dan catatan sipil Dan intinya kita harus sabar Karena memang Dinas kependudukan dan catatan sipil itu Melayani Ya sekotetarakan Tidak hanya Kita sendiri Jadi begitu kita sudah Kirim WA Sabar Menunggu balasan Nah ketika sudah balasannya Silahkan ya Kita lengkapi Lengkapi datanya Sesuai dengan yang Diberikan ya Diberikan dari Dinas kependudukan dan catatan sipil Setelah lengkap Baru kemudian kita Sekali kirim ya Supaya Datanya tidak tercecer Di WA Artinya Lebih baik kita Mengirim satu kali Ya Supaya begitu Dilihat Ya datanya lengkap Jadi tidak ada Komunikasi berulang Dan setelah kita kirim Datanya lengkap Ke nomor WA Dinas kependudukan dan catatan sipil Selanjutnya kita tinggal berdoa Sabar menunggu Ya Kabar Selesainya Dokumen yang kita ajukan Dari Dinas kependudukan dan catatan sipil Yang intinya Akan ada balasan dari sana Seperti yang saya Sudah lakukan Dan Berikut Perjalanan saya Ketika menuju Dinas pendudukan dan catatan sipil Selamat menyaksikan Selamat menikmati 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 selamat menikmati